Wala Sobat Juki! Haa, bacotan Juki kali ini gue mau bahas sesuatu yang pasti gak relate sama kehidupan kalian. Haha, ya gue bakal bahas 5 kenangan tak tergantikan generasi perubah kala. Haa, gue suka kasihan sama generasi sekarang. Haa, bentar-bentar ketergantungan sama gadget. Udah kayak gak punya kehidupan di dunia nyata gitu. Haa, gue jadi ingat cerita turun-temurun dari nenek moyang gue, Pukinikus. Yang udah baca berani gagal pasti udah tau. Berikut ini hal-hal sederhana yang bikin masa kecil generasi perubah kala bahagia. Satu, berburu mamot. Anak-anak perubah kala itu gak maja. Kalau mau makan gak ngerenge-ngerenge minta ke orang tua. Mereka mandiri. Kalau lapar berburu mamot sendiri. Biasanya abis pulang sekolah anak-anak pada buka baju terus menjelang-nijel mamot. Kebahagiaan yang gak mungkin dirasakan sama anak-anak sekarang. Dua, menggambar di dinding koa. Kalau anak-anak sekarang apa-apa serba digital, gambar di tablet, ngedit gambar pake software. Nah, di generasi perubah kala semua serba manual. Gambarnya di dinding-dinding koa. Gak bisa pake kontrol Z. Gambarnya beranekar agam hewan kayak bison, kuda, auroch, dan rusa. Kadang bikin gambar abstrak gitu atau menjiplak tangan manusia yang disebut galur salju jari. Nah, tiga, mukuli nekara. Anak-anak sekarang yang dengerin musik tinggal play di gadget. Anak perubah kala harus usaha keras demi dapat hiburan yang satu ini. Mukuli nekara adalah kegiatan hiburan yang paling menyenangkan di masa itu. Buat maininnya gak mudah karena gak semua orang punya alat ini. Biasanya malam minggu ada anak nekara yang nampil di goa-goa yang disulap kayak kafe gitu. Anak nekara itu padanannya sekarang sih kayak anak band gitu lah. Empat, membuat alat-alat dari perunggu. Nah, kalau anak sekarang masak nasi aja gak bisa, anak perubah kala sejak kecil udah belajar bikin alat dari perunggu, sob. Alat-alat yang dibikin macem-macem. Bisa perhiasan, mainan, pajakan, sampai senjata. Hmm, mantap. Lima, bikin menhir dan sarkofagus. Anak perubah kala itu kreatif. Buat main petak umpet aja gak pake pohon kayu. Tapi lebih milih bangun menhir. Kalau anak cewek biasanya main masak-masakan, makanya mereka bangun dolmen. Tuh, bahagia banget kan jadi kita nasi perubah kala. Gimana, sob? Jadi nostalgia gak? Nah, share video ini dan kasih tau temen lo yang anak generasi perubah kala. Sampai jumpa. Ajuala!